Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kelas 1 How are you today? Bersama Miss Nida Hari ini kita belajar bahasa Inggris Kalian buka sama-sama ya LKS-nya You need to Good morning Nah pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang Yang pertama expression greeting and parting Apa itu expression? Expression adalah ungkapan Disini ada 2 ungkapan yaitu greeting and parting Ungkapan greeting adalah salam atau salam pemuka Contohnya yaitu good morning Selamat pagi di ucapkan pada pagi hari Lalu good afternoon Selamat siang Dan selanjutnya good evening Selamat sore atau malam Nah ungkapan yang kedua yaitu expression of parting Atau salam perpisahan Disini ada 2 contoh salam perpisahan Yang pertama yaitu goodbye Nah kalian bisa mengucapkan goodbye ketika kalian ingin pergi ke sekolah Atau berpamitan kepada kedua orang tua kalian Selanjutnya yaitu good night Atau selamat tidur Nah good night ini kalian ucapkan ketika kalian ingin pergi tidur Untuk materi yang kedua yaitu asking condition Menanyakan keadaan seseorang Nah dalam bahasa Inggris bagaimana sih cara kita menanyakan keadaan seseorang Nah kalian bisa mengucapkan How are you? Bagaimana kabarmu? Atau kalian juga bisa mengucapkan How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Lalu bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut ya? Nah cara menjawabnya kalian bisa mengucapkan I am fine thank you Saya sehat atau saya baik Terima kasih Lalu juga bisa seperti ini Fine thank you Sehat atau baik terima kasih I am fine too Saya juga sehat I am well Saya sehat atau saya baik-baik saja Seperti itu ya anak-anak Jadi kalau kondisi kalian baik Kalian bisa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut Lalu selanjutnya jika kalian merasa tidak baik hari ini Atau merasa kurang sehat atau tidak sehat Kalian bisa mengucapkan I am not well Saya sedang tidak sehat Seperti itu ya Selanjutnya Kita buka halaman 13 Text 2 Text 2 Listen and write the words under the correct picture Dengarkan dan tuliskan kata di bawah gambar yang benar Example Contoh Di sini sudah ada contoh gambar suasana pagi hari Nanti miss akan mengucapkan kata greeting or parting sesuai dengan gambar tersebut Nah kalian harus mendengarkan dengan baik ya Lalu nanti kalian tulis kalimatnya pada titik-titik di bawah gambarnya ya Nah example Good morning Nah kalian tulis di bawah gambarnya good morning seperti contoh Nah sudah siap mengerjakan tugasnya Yuk kita latihan bersama-sama Number 1 until number 5 Number 1 Good night Good night Number 2 Goodbye Goodbye Number 3 How are you How are you Number 4 Good afternoon Good afternoon Number 5 Good evening Good evening Selanjutnya Kalian sama-sama buka LKS-nya halaman 14 Text 3 Nah pada text 3 ini Kalian hanya membaca saja ya Dan dengarkan penjelasan dari miss Di sini Sudah ada dialog antara Rani dan ayahnya Rani Good morning dad How are you Selamat pagi ayah Bagaimana kabarmu Father Good morning I am fine What about you Selamat pagi Saya baik-baik saja Bagaimana denganmu Rani I am fine Thanks Aku Juga baik Terima kasih Father Are you ready to go to school Apakah kamu sudah siap pergi ke sekolah Rani Yes Goodbye Yeah Selamat tinggal Father Goodbye Selamat tinggal Selamat tinggal Selanjutnya Kalian kerjakan Text 4 Stay true Or false Nyatakan benar Atau salah Pada text 4 Ini berkaitan dengan Cerita atau dialog Pada text 3 Tentang Rani Tentang Rani dan ayahnya Yang pertama Number 1 Rani Greets her father Rani Memberikan salam kepada ayahnya Benar atau salah Kalau benar kalian tulis T Kalau salah kalian tulis F ya Number 2 Rani says good morning Rani mengucapkan selamat pagi Benar atau salah Number 3 Rani is not fine Rani sedang tidak baik atau tidak sehat Benar atau salah Number 4 Rani doesn't go to school Rani tidak pergi ke sekolah Benar atau salah Number 5 Rani says goodbye to her father Rani mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Benar atau salah Good luck Selamat mengerjakan Kita lanjut pada halaman 15 ya Text 6 Dengarkan penjelasan dari Miss My name is Rina My name is Rina Nama saya Rina I am a student at Happy Elementary School Saya seorang murid di SD bahagia After breakfast Setelah sarapan I said goodbye to my parents Saya mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tua saya Then I go to school Lalu saya pergi ke sekolah Selanjutnya Kalian kerjakan latihannya Pada halaman 15 Text 7 Text 7 Answer the question according to the text above Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks di atas Number 1 Who is the girl in the text? Siapa gadis pada bacaan di atas? Number 2 What is the girl? Seorang apa gadis itu? Number 3 Where does she go to school? Dimana dia bersekolah? Number 4 What does she say to leave? Apa yang ia ucapkan ketika pergi? Number 5 When does she say goodbye? Kapan dia mengucapkan selamat tinggal? Nah sekarang kalian kerjakan ya Soalnya Good luck Nah anak-anak Itu dia tugas kalian hari ini ya Selamat mengerjakan tugasmu Tetap semangat Good luck See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan ya